Kepala SMPN 1 Juwiring, Klaten Sudarno mengatakan, sejak tiga tahun terakhir ini pihaknya selalu menyediakan armada atau mobil untuk menjemput siswa yang mengalami kendala saat akan mengikuti UNBK atau ujian nasional. Hal ini lantaran keikut sertaan serta kehadiran siswa dalam ujian nasional menjadi syarat dasar yang menentukan kelulusan. Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, di mana ada beberapa siswa yang tidak mengikuti UNBK karena terkendala transportasi maupun sakit. Pihak sekolah akhirnya menyiagakan armada untuk menjemput siswa. Alhamdulillah untuk anak-anak dari mulai hari pertama sampai hari terakhir ini keadaan anak nihil semuanya, antusias untuk mengikuti UNBK. Ya, ini untuk antisipasi, sekolah kami selalu menyiapkan mobil. Ada anak yang mungkin sakit, mungkin bermasalah, ini kita berusaha untuk menjemput anak tersebut. Sementara itu, karena berbagai sebab, delapan siswa jenjang SMP di Kabupaten Sleman tidak mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Satu orang peserta tidak hadir karena sakit, dan tujuh siswa lainnya mengundurkan diri. Bagi siswa yang tidak mengikuti UNBK karena sakit, akan diberi kesempatan mengikuti UNBK susulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Mei mendatang. Sementara bagi yang mengundurkan diri, akan diberi kesempatan mengikuti ujian kesetaraan kejar paket B. Pelaksanaan UNBK di Kabupaten Sleman secara umum ini berjalan dengan lancar, baik, dan permasalahan seperti hari pertama kemarin, server mati, langsung bisa teratasi. Itu server mati adalah secara dari pusat, server pusat, tapi sudah bisa teratasi dengan baik sehingga tidak ada anak-anak yang dirugikan berkaitan dengan itu. Kemudian peserta dari 14.880 yang masuk dalam daftar nominatif tetap atau DNT ujian UNBK, ini yang tidak hadir pada pelaksanaan ujian, itu satu yang sakit, tapi ada tujuh lainnya itu karena mengundurkan diri. Jadi sudah terlanjur masuk DNT yang bersangkutan mengundurkan diri. Dari 140 SMP MTS di Sleman yang melaksanakan UNBK, 14 diantaranya menumpang ujian di sekolah lain karena tidak memiliki perangkat komputer yang memadai.